Halo guys, jumpa lagi dengan channel Yasin Tiberlik, one and only mengabarkan Papua dari Papua. Kali ini kita akan datangkan kabar dari olahraga, khususnya bagi pecinta Persipura. Kita akan buat prediksi pertandingan Gresik United melawan Persipura yang akan berlangsung besok. Kita akan melihat bagaimana peluang tim kebanggaan warga Papua ini di pertandingan pekan keempat menghadapi Gresik United yang bertindak sebagai tuan rumah. Gresik United akan menjamu Persipura di Stadion Tuban Sport Center. Bermodalkan kekalahan dari Persipal Palu. Gresik United kalah 1-0. Nah, di pertandingan Persipura ini, mereka tentunya ingin mencetak kemanangan untuk mendapatkan poin. Ini penting bagi Gresik United karena mereka sekarang bertengger di peringkat kelima klasmen. Sementara Persipura bermodal kekalahan sendiri di kandang di Mandulala Jayapura lawan Persela 1-0. Persipura tentunya ingin mencetak kemenangan pertama untuk mendapatkan 3 poin pertama. Nah, Persipura sedang dalam motivasi tinggi. Seharusnya pemain-pemain Persipura punya motivasi yang tinggi dan kuat untuk memberikan kemenangan, memberikan 3 poin pertama. Karena mereka sekarang ini mempunyai poin 0 dan berada di dalam dasar klasmen. Kabar baik dari Persipura, pada pertandingan melawan Gresik United ini, sudah bisa diperkuat kembali Buasalosa yang sudah habis masa sanksinya. Jadi ini merupakan sebuah kekuatan tersendiri, suntikan moral bagi pemain lain karena pemain senior, pemain legenda Buasalosa sudah hadir kembali. Meskipun Gunansar Mandowen, salah satu pemain inti dari Persipura, belum bisa merumput di pertandingan kali ini. Gresik United meskipun bertindak sebagai tuan rumah, saya akan prediksi agak kesulitan untuk mencetakkan kemenangan. Dan Persipura pun seperti itu. Jadi, kedua tim dengan materi yang saat ini ada akan diprediksi bermain imbang. Bisa jadi skornya adalah 1-1, paling banter 2-2. Tetapi untuk Gresik United meraih kemenangan atau Persipura meraih kemenangan, ya, kedua tim mempunyai peluang yang 50-50. Jadi, kita akan lihat pertandingan besok, siapa yang bisa menguasai permainan. Dan tentunya, untuk anak-anak Persipura, ini bermain di luar kandang agar menjaga emosi dan ketenangan. Karena pemain lawan pasti akan memancing dan memberikan pesiwar-pesiwar agar pemain-pemain-pemain Papua yang biasanya terkenal temperamen untuk melakukan pelanggaran-pelanggaran. Jadi, ini harus diwaspadai. Faktor ini adalah faktor yang penting. Gresik United bermain di kandang punya motivasi lebih untuk mencatat kemenangan setelah kemarin melawan Persipura mereka kalah. Dan Persipura punya motivasi tinggi untuk mencetak kemenangan pertamanya setelah hat-trick kekalan tiga kali. Patut kita tunggu pertandingan besok akan menarik. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai jumpa di selanjutnya. Terima kasih.